Kembali di lintas Ayu sebagai pemirsa, akibat rem tidak berfungsi, truk bermuatan semen cair mengalami kecelakaan di turunan Nagrek, Bandung, Jawa Parat. Benturan keras menyebabkan sopir dan penumpang truk tewas terjepit. Sementara itu, dua orang kritis saat empat truk dan dua mobil terlibat tabrakan beruntun di Tol Purbalanyi, Purwakarta, Jawa Parat. Sebuah truk bermuatan semen cair terguling di turunan jalan jaga Nagrek. Kabupaten Bandung, Jawa Parat. Petugas dibantu warga berupaya mengevakuasi sopir dan penumpang truk, Pian dan Syahrul, warga Cilengsi Bogor yang tewas di lokasi. Benturan keras membuat kondisi sopir truk terjepit badan truk dan baru berhasil dievakuasi tiga jam setelah kejadian. Jasad korban langsung dievakuasi ke RSUD Cicalengka. Warga mengaku kecelakaan bermula saat truk melaju, Dari arah Bandung menuju Garut, tiba-tiba oleng dan terguling menghantam pembatas jalan dan pohon. Suara keras terdengar hingga di permukiman warga. Suara keras terdengar hingga ke permukiman warga. Kecilakan truk diduga akibat rem blok. Mulanya jam berapa, Pak? Jam Uda Adan. Adan apa itu? Adan Lohor itu. Lohor gitu ya? Iya, Lohor. Itu kenapa memang langsung nabrak atau kayak gimana sih? Iya, di sana oleng, long ramp, juralit. Ini keculitan, karena itu nyelap tuh. Gak ada kecepit. Kecepit, ini ngepeh. Tangan sepehannya. Tabrakan beruntun yang melibatkan empat truk dan dua mobil terjadi di jalan tol Purbalengi, kilometer 82 Purwakarta, Jawa Parat, Selasa Sore. Dua orang kritis akibat kejadian itu. Sementara diduga kecelakaan karena rem druk tak berfungsi. Dari Bandung dan Purwakarta, Jawa Parat, Tim Liputan, Ayus, melaporkan.